Makan pedas, ketemu segernya teh pucuk jadi nyas. Orang NU lahir besar di NU, gak ada di NU, kecuali sekarang ini pembergian-pembergian itu. Makanya yang rugi bukan gamer rugi, yang rugi BPNU gak ada pengaruh dengan NU. Bersama itu, kira-kira ada kaitannya dengan politik? Ada kaitan dengan politik? Ya tentu saja ada, tapi masyarakat nadien akan menilai siapa yang emas, siapa yang loyang. Makanya karena itu ya kita tenang saja. Sekali lagi gamer rugi gak rugi, uang berjuang di NU itu gak ada bayarannya. Masa kemudian ada pemberhentian, itu bukan tradisi NU. Ini mencoreng tradisi NU, dan tentu ini mengkhawatirkan masa depan. Kalau gitu caranya, nanti pengurus NU BNS aja lah kalau diberi. Terima kasih telah menonton!